Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD, kali ini kita akan lanjut nge-review manual yang berjudul Elisit, chapter 289 yang dimana ini adalah saatnya pertarungannya udah selesai dan melawan hasil kemenangan di tangannya Jiwo ini kan yang kalian mau yang sebenarnya sih, ya, kalau jujur aslinya sebenarnya masih menangkan si lawannya Cucu Vermut tapi karena disini MC-nya bukan Cucunya Vermut, jadi yaudah jadi bikin plot twist mungkin, ya sebenarnya di chapter-chapter kita udah ngeliat ya, betapa bonyoknya Jiwo di-kill troll si Bata diserang terus sama Cucunya Vermut ya, sampai bonyok sampai habis dia sendiri Jiwo sendiri bilang kekuatannya, tenaganya udah mulai habis, yang kemungkinan kalau kita lihat si Cucu Vermut ini kekuatannya masih kayak bisa aja terus-terusan ngeluarin ya dari segi pengalaman latihan kerasnya tapi karena disini Jiwo-nya MC yaudah dibikin menang wah, tapi seru sih pertarungan kemarin itu seru ya kalau kalian lihat kayak kita ngeliat si Kamaru melawan Naruto ngerti gak? kayak si Kamaru melawan Naruto yang dimana Naruto ini gigi banget gak mau nyerah sedangkan si Kamaru ini si cerdas yang meremehkan lawannya ini kayak ngelawat kayak dulu ibaratnya si Kamaru masih kecil ya melawan Naruto bisa ya, tapi seru sih ya dari kekuatan bayangan ya meskipun gue udah prediksi yang pasti MC emang bisa aja dikasih plot twist entah itu dikasih seri atau dikasih menang karena sebelumnya penulisnya juga udah dikasih persiapan lah yang masuk akal biar penonton atau pembaca bisa mencerna bisa mewajarkan menormalkan kalau jiwa itu menang ya contohnya seperti kekuatannya yang sekarang makin meningkat ya di akhir chapter yang kemarin kan dia tiba-tiba ngeluarin listrik ya seperti kayak Kaiden keren banget sih kayak gitu ya kan gak nyangkanya ternyata sekarang kayak si jiwa ini udah bisa hampir ngeluarin kekuatan listrik kayak Kaiden nah ini berkat beberapa guru-gurunya yang meskipun gak resmi ya bukan guru resminya ya yang serta mengajari menolong atau memberikan kekuatannya untuk jiwa nih ya emang di awal awal atau di sebelum-sebelum chapter ini sih ya yang ini kan nanti dia perayaan dalam chapter ini sih dia itu udah dikasih kayak kekuatan-kekuatan dari luton katrin dari kayak-kayak yang itu jadi udah disiapin sama penulisnya suatu saat kalau ada musim yang lebih kuat dari atau lebih berpengalaman dari jiwa bisa di plot twist lah ya bisa dibikin yang emang wajar-wajar aja karena yang ngajarin juga bukan orang sembarangan supaya kalau orang biasa-biasa pasti kalah dong ya pasti nah disini kita udah ngeliat pemenangan dari jiwa meskipun dengan menang yang gak terlalu babak belur ya disini termental lah si cucunya Vermut gagal kekuatan listriknya jiwa dan disini pun guru-gurunya udah mulai bangga sama jiwa apalagi si pluton yang ngasih kekuatan atau sebagian force control dasar-dasarnya buat jiwa bakal sombong nih di rumah ya apalagi ini perayaan pada perang rayaan jiwa menang dan musuh baru akan muncul-muncul lagi nih sepertinya ya apalagi ketika jiwa udah ngalahin cucunya Vermut yaitu salah satu sepuluh beringkat di dunia wow bahaya ya ini makin terkenal lagi wok semakin hari semakin terkenal semakin chapternya apalagi kalau beredar bahwa si murid Kaiden ini ternyata baru belajar sama Kaiden cuma satu tahun doang bayangin satu tahun aja udah bisa ngalahin cucu dari beberapa peringkat sepuluh di dunia gimana kalau dia bertahun-tahun ya bisa-bisa ngalahin seluruh organisasi contohnya seperti Frame dan contohnya seperti yang punya organisasi peringkat lainnya yang belum keluar sih beberapa peringkat musuh-musuh Kaiden yang dulu nyerang Kaiden pun belum pada keluar semua belum pada beraksi contohnya kayak si siapa si itu yang gue lupa ada yang anggota Frame tetua-tetua Frame ada yang gede banget sama si Kaiden mereka mau ngerencanain buat ngalahin Kaiden buat nyerbu Kaiden mungkin tanggapan mereka Kaiden masih terluka masih belum bisa ngelangin 100% ya betul bener Kaiden sekarang nggak bisa bertarung 100% agar ngelangin tapi kan masih ada Pluton terus juga disini udah ada banyak kayak jiwa juga udah meningkat kekuatan dan kemungkinan bakal ada pertarungan sih tapi nggak langsung mungkin akan ada dikirim orang untuk mencoba dulu apalagi organisasi frame ini dan organisasi satu lagi yang kekuatannya beracun itu kayaknya bakalan bergabung buat ngancurin si Kaiden untungnya si Kaiden ini tinggal di Korea dan si jiwa pun berasal di Korea dan di Korea pun dia nggak punya musuh lagi musuh udah habis dibabat waktu di chapter awal jadi paling mau nggak mau asosiasi habis itu guild atau grup anggota yang si Nuna itu dan lain-lain mungkin akan menolongin Kaiden ngebantu buat mencegah musuh-musuh dari luar negara buat masuk ke negara tapi kalau hunter seluruh hunter bisa masuk di setiap negara dengan tanpa pemurisan seperti kayak Pluton Pluton aja tiba-tiba masuk ya meskipun diketahui tapi nggak bisa dicegah ya nggak bisa dicegah kayak dibatasi lah tapi tetap Pluton bisa kabur dengan sangat-sangat gampang dan nanti kita akan art ini udah berakhir kemungkinan ini bakal jadi teman untuk cucu-cucunya Vermut nggak akan jadi musuh kelihatan jadi teman-teman bertanding atau grup tapi kalau dari gue lihat Vermut ini berasal dari Eropa kalau kelihatan dari rambutnya kayak kelihatan Eropa gitu nah nanti siapa tau si Jiwa ini diundang ke grup atau ke anggotanya si Vermut maksudnya itu diundang dalam artian kayak pertarungan persahabatan melawan para anggota lain yang ada di Eropa atau di Vermut ini ya kan bakal seru nih kayak kemarin aja si Jiwa diundang sama anggota yang membuat ngelatih anggota barunya si bukan ngelatih sih lawan tanding biar ada pengalaman ya kan ya sebenernya kayak Jiwa ini seperti kemarin waktu chapter sebelumnya itu kita udah dikasih clue bakalan ada kayak perlawanan peringkat mungkin peringkat yang lebih tinggi kali ya entah itu 20 besar atau 30 besar kayaknya si cucunya Vermut ini pengen bener-bener memulai awal dia itu menuju peringkatnya jadi kemungkinan ada pertandingan sampai siapa nih yang paling menang melawan peringkat satu yang buat pengganti-penggantinya seperti itu meskipun si Kaiden ini udah ada salah satu jadi 10 peringkat di dunia meskipun belum resmi karena dia juga nggak mau kali ya kayak gitu oke mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gue kasih tau ke kalian terima kasih udah nonton sampai jumpa lagi di next video